Terima kasih sudah menonton video ini Sebelum melanjutkan menonton Subscribe dan klik lonceng video ini Kemudian share ke media sosial kamu ya Enjoy Hai kawan-kawan Hari ini kami akan ke Apex Untuk snowshoeing Sisiknya lagi mengambil snowshoeing So, let's wait Did you get one? Okay Di Kanada, sebelum keluar dari rumah Sangat penting untuk melihat perkiraan cuaca Untuk mengantisipasi hal-hal yang perlu dipersiapkan dan dibawa dari rumah Khususnya di musim dingin 10 menit setelah meninggalkan kota Perjalanan kami ke Apex diiringnya dengan hujan salju seperti ini Apex merupakan salah satu pegunungan yang ada di British Columbia, Kanada Berjarak sekitar 30 menit dari Penticton Karena kawasan pegunungan Jadi kondisi cuaca di sana pun pastinya lebih dingin juga Snowshoeing itu arti dasarnya adalah jalan dengan menggunakan sepatu atau lebih tepatnya sandal khusus salju Seperti yang di video ini Nah, sandal ini akan membantu sekali kalau kondisi saljunya tebal Berdasarkan pengalaman minggu lalu Dimana jalur snowshoeing kami ternyata saljunya tidak tebal-tebal banget Minggu ini saya putuskan untuk tidak membawa snowshoe Alasan lainnya Karena masih belum terbiasa dengan snowshoeingnya juga Dan merasa ribet sendiri Terima kasih telah menonton Salah satu hal yang saya sukai dari Kanada adalah Banyaknya fasilitas-fasilitas umum yang bisa digunakan ataupun dikunjungi Seperti taman, trail pendakian, danau, dan lain-lain Hari ini tujuan snowshoe kami adalah ke Danau Nickel Plate So, here we go Setelah berjalan sekitar 30 menit, kami pun tiba di danaunya Dan, yup, danaunya masih membeku Ini adalah foto danau Nickel Plate di musim panas Di musim panas, orang akan berkunjung ke danau ini untuk memancing dan juga untuk camping Di musim dingin seperti ini Ada yang berkunjung karena sedang snowshoeing Cross country ski Ataupun untuk snowmobile So, the only one yang bawa snowshoeing adalah Issykyou Dan ternyata, salju nya dalem, lumayan dalem Look at this Terima kasih telah menonton! So, ini sudah mau balik lagi ke mobil So, ini sudah mau balik lagi ke mobil Tapi belum makan siang So, someone is so hungry Right? Ternyata kawan-kawan Dan, snowmobile Snowmobile Lumayan membuat capek Jadi lumayan untuk olahraga di musim dingin Tapi bagus Cantik banget pemandangannya So, finally We got here Akhirnya sampai di perkiran Snowshoeing kami untuk hari ini berakhir disini Untuk kawan-kawan yang sudah mulai bekerja maupun yang masih stay at home Stay safe And have a great day Weekend will be here in 4 days Semangat! Jangan lupa juga untuk subscribe dan klik lonceng channel youtube kami ya See ya! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Bye! Terima kasih.